Bondetis itu supaya menjaga kewarasan kita tetap sebagai manusia. Supaya jangan sampai ada perilaku-perilaku yang menjadikan manusia, dia melakukan, tapi hatinya gondok. Dan itu justru menjadi racun untuk dirinya sendiri. Setiap manusia itu tentunya memiliki bonderis. Dia setiap manusia itu tentunya harus memiliki bonderis yang dia harus miliki itu. Supaya dia tetap harus dalam kondisi waras dalam kehidupan kita. Contoh, saya ini pengen banget menyapa seluruh jamaah. Seluruh penonton ilmu yang selama ini mungkin mengambil ilmu dari kami, belajar bersama kami. Tapi saya juga akhirnya punya bonderis. Batasan-batasannya itu adalah bagaimanapun saya tidak bisa untuk menjawab setiap orang dan tidak bisa menyenangkan setiap orang, semuanya. Maka ketika kita sepakat bahwasannya setiap orang itu memiliki bonderis pada kehidupan mereka, maka sesungguhnya kita harus tahu bonderis kita di mana. Kalau menurut kita ini sudah di luar bonderis kita gitu. Ya jangan terasa dipaksa kalau ibu memang merasa bahwasannya begitu berat. Daripada ibu akan termakan dengan kata sungkan yang agak menyempitkan hatinya ibu dan juga nanti akan mendatangkan perkara yang sia-sia di akhirat. Kenapa? Melakukannya tidak tulus dan betul-betul bukan karena Allah. Yang harus dilakukan oleh ibu Nur itu adalah, ibu Nur harus tahu, saya sudah tulus atau tidak? Oh belum tulus? Ya sudah. Katakan kepadanya untuk sementara ini belum bisa membantu. Sambil ibu mencoba untuk melihat kekuatan hatinya dalam hari-hari ke depan dan waktu mendatang. Kalau memang saat sekarang tidak bisa, ya tidak usah dipaksa. Ngapain harus dipaksa? Ya akhirnya kita cari penggantinya. Cari penggantinya itu apa ya? Cari pengganti untuk menutupi kekurangan kita ketika kita belum mampu tulus pada perkara itu. Caranya itu apa ya? Berbuat baik sama orang-orang yang mungkin selama ini kita lihat dan mereka layak mendapatkan kebaikan dari kita. Itu cara kita menutupi ketidakmampuan kita pada itu. Tapi kalau ibu sudah betul-betul memberikan sebuah mindset kepada pikirannya. Mindsetnya itu apa? Mindsetnya begini. Saya akan tetap membantunya walaupun berat. Karena saya ingat tentang janjinya Allah dan saya melakukan ini semata-mata karena Allah. Karena semakin amalan itu berat saya lakukan dan mengorbankan zona nyaman saya, semakin saya yakin pahala dari Allah dan rindanya Allah semakin besar. Kemungkinan saya dapatkan. Kalau ibu sudah dalam tarap ini, silahkan. Sebenarnya kan begitu. Kalau kita selalu mencari rindanya Allah sebenarnya, walaupun ini tidak, walaupun saya juga masih berusaha dan juga masih berupaya mati-matian ya bu. Kalau kita sudah menempatkan rindanya Allah, pastinya kita akan ringan melakukan apapun. Tapi kan tidak setiap orang itu langsung memiliki sikap itu dalam seketika. Selap langsung, ya, walaupun saya ada karena rindanya Allah. Ya kita tetap jujur sama kekuatan hati kita. Dan bagaimana energi ketakwaan kita yang terkadang itu naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Saya pernah punya pengalaman, ibu. Ada seseorang yang saya tidak terlalu kenal beliau siapa. Tapi, wadarullah, beliau tahu rumah saya. Datang ke rumah saya, gitu. Ujungnya beliau meminta bantuan. Kita bantu. Datang lagi bulan berikutnya, kita bantu. Datang lagi bulan berikutnya, saya bantu. Dan beliau selalu menyampaikan, apa? Beliau tidak punya ini, tidak punya itu. Saya mencoba untuk menempatkan, oh pokoknya sudah bismillahkan hari itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada penyimpangan, dia menggunakan harta yang saya berikan dan hadiahkan dan infakkan untuk dia, tanggung jawab dia dengan Allah. Beberapa kali sampai beberapa bulan, terjadi setiap bulan. Dan selalu datang. Beliau naik gojek. Sampai pada satu waktu, beliau itu datang. Wadarullah, di sakunya itu ada rokok. Rokok, ada bungkusan rokoknya. Dan itu rokok mahal. Saya pada saat itu sudah kaget, beliau sudah datang, kesekian kalinya datang ke rumah, dengan satu hal yang selalu sama, meminta bantuan, dan menceritakan tentang sekolah anaknya ini belum bayar, sekolah ini belum bayar. Tapi ketika saya melihat rokok, bonderi saya langsung terusik. Saya bilang, Pak, Bapak ngerokok. Iya, Stati bingungan. Saya bilang, saya bingung, Pak. Saya bukan memasalahkan rokoknya. Kalau Bapak masih ngerokok, silahkan, walaupun saya tidak merokok. Tapi kenapa seorang Bapak dalam kondisi menceritakan masalah tentang keluarganya, kontrakan rumahnya, tapi Bapak masih bisa beli rokok, yang harga rokok itu bukan harga yang murah. Rokok Bapak itu bukan rokok, murah itu. Saya langsung cek di handphone, berapa harga rokok itu. Harganya tidak murah. Lalu bonderi saya ngomong, Pak, maaf nih, kalau Bapak seperti ini saya kecewa. Saya tidak bisa bantu lagi kalau seperti ini. Ya, dia mengangguk-ngangguk. Ya, terus dia menyatakan maaf, terus akhirnya pulang. Itu terkadang harus kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang menurut kita, ya memang sudah tidak bisa dikompromikan. Bondetis itu supaya menjaga kewarasan kita tetap sebagai manusia. Supaya jangan sampai ada perilaku-perilaku yang menjadikan manusia, dia melakukan, tapi hatinya gondok. Dan itu justru menjadi racun untuk dirinya sendiri. Jangan sering tidak enak sama orang, tetapi justru kita mengorbankan diri kita. Kalau memang belum mampu, tapi tolong ya, kalau kita memang belum mampu dalam satu hal ini, belum mampu. Kita harus tambahkan amal-amal yang lain yang kita di situ tuh lebih mampu untuk melakukannya. Oke, saya tidak bisa bantuin dia. Karena saya teringat ini, 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 panjang. Dan saya belum bisa menempatkan ridha Allah untuk menjadi tujuan saya ketika menolong dia. Oke, kamu tidak bisa menolong dia. Tapi kamu, oh saya lihat orang-orang lain yang baik, yang ini, yang solid, tapi mereka juga orang yang baik, mereka tidak pernah minta-minta, saya bantulah mereka untuk nutupin ketidakmampuan saya ketika membantu dia. Karena ada memori-memori yang tidak pernah. Saya bisa lupakan itu. Silahkan. Semoga Allah memberi. You feel it in your heart His love For you is unconditional You knew it from the start He's the one He's the one This feeling is incredible Oh yeah, yeah Here's one thing I want you to know Turn around, you just have to go Don't give up, know and you will grow Life's a test and he will show You That there is light after dawn That there is light after dawn Hey ya Light after dark, la la light after dark Oh Allah, when I make a wish I know you hear me loud and clearly Oh Allah, when I make a wish I know you hear me loud and clearly Oh, 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 oh Light after dark, la la light after dark 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 Light after dark, la la light after dark, la la light after dark I've been holding for so long Scared I might slip away Light after dark, la la light after dark, la la light after darkisf polarized